musik di tengah merebaknya wabah virus corona berbagai cara dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Toraja Utara saat Pol PP terpaksa membubarkan pedagang yang bandel berjualan hingga batas waktu yang ditentukan nyaris berujung ricu geram karena tak mengindahkan himbawan pemerintah tentang pembatasan aktivitas yang telah ditetapkan dari pukul 6 pagi hingga pukul 16 sore saat Pol PP membubarkan paksa pedagang di dua pasar berbeda selain membubarkan pedagang dan kerumunan warga saat Pol PP juga membongkar sejumlah lapak pedagang yang nekat menjual hingga batas waktu yang ditentukan akibatnya pedagang dan petugas saat Pol PP terlibat ketegangan selain itu petugas saat Pol PP Pemkap Toraja Utara juga geram dengan ulah beberapa pedagang yang diduga menggunakan oknum prewan untuk membackup mereka berjualan beruntung saat Pol PP yang melakukan penyusiran tak ketemu dengan oknum yang diduga membekingi para pedagang sehingga tak terjadi keributan kasat Pol PP Toraja Utara Andaril Sesa yang memimpin langsung penertiban mengatakan pembubaran dan penutupan pasar dilakukan sesuai dengan surat edaran bupati yang memberikan batas waktu berjualan dari jam 6 pagi hingga pukul 16 sore Di penertiban yang kita lakukan hari ini ini kegiatan rutin kita dalam rangka menyikati edaran Bapak Bupati terkait penutupan semua kegiatan usaha mulai jam 4 kecuali tempat-tempat praktek dokter dan apotek yang lainnya cukup ini yang kita kita bantuk kita tertibkan kami lakukan ini setiap sore tidak perlu kalian bekingi dan backup dengan preman-preman yang ada aturan yang di backup tadi dengan aturan tidak ada gunanya anda berusaha jadi kami sampaikan sedangin laji jadi sedangin laji tidak ada larangan untuk pedagang-pedagang dari luar kabupaten Toraja Utara masuk baik itu pedagang sayur babi pedagang ikan pedagang apapun itu silakan masuk ke Toraja Utara tapi lengkapi diri saudara Bapak Ibu dengan suat hasil pemeriksaan repitus dari kabupaten masing-masing atau kita yang berada di kabupaten Toraja Utara tetap melaksanakan edaran dan maklumat yang memang sudah sesuai dengan protab kesehatan dan selama ini kebijakan yang kita buat tidak pernah kita kendorkan tidak pernah kita hentikan dan tidak pernah kita cabut oleh sebab itu sekali lagi kepada seluruh masyarakat untuk tetap mendegang aturan yang selama ini edaran atau sosialisasi yang sudah kita buat tetap dipertahankan dan diikuti selamat menikmati terima kasih